Halo guys, kembali lagi dari Total Technic Drawing kita akan membahas secara perbedaan Atoket Mechanical dengan Atoket yang biasa nah disini saya sudah buka Atoket Mechanical yang 2024 tampilannya hampir sama aja ya, seperti pertamanya seperti kayak gini coba kita akan buka, pilih new nah disini tampilannya sangat, ibaratnya ke mode ke 2 dimensi ya ibaratnya tampilannya seperti ini tapi yang disini yang sering saya gunakan Mechanical itu dia lebih cepat menggambar mesin ya, ibaratnya 2 dimensi contohnya gimana, maksudnya gini jadi kita ada faktor ke kontor nah disini banyak kontor-kontor apa, simbol-simbol yang akan kita buat contohnya disini ada ibaratnya motor disini sudah ada simbol motornya ya guys ya tipe motornya tapi ini khusus buat 2 dimensinya doang aja ya motor apa, Jackson bisa dilihat tipe-tipenya buat kalian yang butuhkan jadi gak usah, ibaratnya gak usah bikin lagi atau motornya gitu ya tinggal kita klik aja, posisinya kita klik disini kita pilih tipe-tipe motornya kita paling bawah finish nah seperti ini hasilnya ya udah ada motornya seperti ini motor 2 dimensi nah lebih cepatnya seperti itu ya Mechanical bukan motor aja tapi disini ada baut dan ada gear juga disini kita bikin gear fly gear dan masih banyak ya seperti itu ya perbedaannya tapi disini apa ibaratnya masuknya ke bagian 2 dimensinya ya kebanyakan 2 dimensinya untuk atau ke Mechanical untuk yang 3 dimensinya gimana nih gambar-gambar seperti ini nah kalau gambar-gambar lebih cepat 3 dimensinya harus download dulu ya file-nya jadi terpisah nah maksudnya gimana jadi kita harus download dulu file-nya yang akan kita buat 2 apa 3 dimensinya maksudnya yang udah disediain ya bukan kita buat nah disini kita ada faktor AP nah disini kita disebut ada belanjaan ya belanja atau kita sepertinya kalau yang buat gambar 3 dimensi gaya baut murnya itu gratis ya tapi ada yang bebayar coba kita coba yang ini kita klik dulu aja nah seperti ini ya ini gratis bisa di download dan kita skur ke bawah nah simbolnya seperti ini ya untuk tutorialannya kita delete dulu jadi dia lebih cepat tapi dia 3 dimensi ya 2 dimensinya udah tersedia tinggal 2 dimensi apa 3 dimensinya seperti ini oke ya kita close aja terus tinggal kita lanjut ke bagian yang akan kita istilahnya kita ukur lah disini ya kita ukur disini disini ukurannya hampir sama aja ya coba kita ukur dari panjang sampai keseluruhannya nah oke nah posisinya disini ya apa ukurannya apa ukurannya kecil ya sama aja ya kita harus setting dulu sama di auto kit apa auto kit biasanya harus disetting dulu apa huruf-hurufnya biar lebih pas gitu ya seperti itu ya soalnya ini skalanya sekala apa ukuran gambarnya lebih besar dari ukurannya gitu ya skalanya baratnya untuk simbolnya masih banyak disini simbol kita gunakan coba kita gunakan simbol disini klik ke bagian arahnya yang kita akan buat simbolnya terus panjangin seperti ini klik dulu nah disini kita kasih simbol berapa ya ya kan contoh kita disini tadi itu berapa ini itu adalah radius ya radius bukan radius ibaratnya kehalusan lah ya disini kita ganti jangan diameter ya kehalusannya itu dia ibaratnya simbol mana ini simbolnya ini bukan diameter ini gak usah dipakai diameter ya ini delete ya gak usah pakai diameter ini bukan diameter tetapi dia simbolnya ke bagian penghalusannya itu dia mana nih kalau biasanya nah ini ibaratnya kerurusan lah kita kerurusan kalau simbol ini kan kerurusan tinggal tulis aja 0,2 titik ya seperti ini tinggal kita oke nah dia akan muncul seperti ini ya bisa kita akan zoom hampir sama aja tapi dia lebih cepat aja ya mekanical itu dia lebih cepat untuk menggamar seperti ini ya simbolnya ya dia simbol buat kerurusan ya kerurusan buat ketinggian seharusnya disini ya tapi disini gak apa-apa itu contohnya aja sebagainya oke kita lanjut lagi tahap berikutnya disini kan kita gambar motoran tinggal kita delete aja kita bahas yang lain dulu nah disini kan dua dimensinya nih ya dua dimensinya terus kalau menggamar tiga dimensinya gimana nah kita saranin kita disini kita klik kanan yang ada gear ya ubah ke tiga dim base seperti ini ya kalau untuk tiga dimensinya kita klik nah dia buat tiga dimensinya gambarnya disini ya kalau buat menggamar tiga dimensinya dan disini lain dan sebagainya seperti ini kalau membuat gambar untuk tiga dimensinya contohnya kita akan buat gambar apa dulu nih gambarnya contoh kita gambar apa ya ya sepertinya gambar apa lingkaran atau kita bikin terus seperti ini kita empat seperti ini segi empat terus kita ikin ke atas dan kita ubah dua D nya ini kan dua D buat ini apa buat ya gak usah dibahas itu pasti udah paham ya jadi kita ubah tampilannya tiga dimensi kalau udah tiga dimensi dia akan kita ubah ke ekstra lagi terus kita ubah warnanya dua D nya ke sen nah seperti ini ya oke itu ya kalau buat dua dimensinya tiga dimensinya jadi di atokat mekanikal itu dia khusus buat dua dimensi dan tiga dimensi tidak tercampur seperti atokat biasa kalau atokat biasa dia campur dua dimensi dua dimensi dan tiga dimensi dia satu ibaratnya satu ploter maksudnya satu ploter satu tampilan tapi kalau di apa kalau di mekanikal itu dia gak satu tampilan dia dua tampilan berbeda untuk dua dimensi dan tiga dimensinya ya seperti itu terus kita akan ubah lagi menjadi dua dimensi, kalau dua dimensi kita pilih mekanicalnya seperti ini ya yang ini kita delete aja, kita delete block E, entah, kalau fungsi-fungsinya hampir sama aja ya, misalnya kayak keyboard, bikin L, apa bikin land L, seperti itu sama aja cuma disini faktornya ke dua dimensi ya seperti yang bagian yang tadi udah disediain kayak kayak amor, ini seperti kayak amor, dan kayak gear dan motoran, dan stuff, dan sebagainya itu aja ya perbedaannya nanti saya akan membahas, kita akan bikin tutorialnya, ini saya bahas perbedaannya aja semoga membuat videonya maaf kalau ada kesan dari kata bahasa saya, kalau ada pemasukan silahkan kalau ada kesulitan silahkan komentar jangan lupa like, like, sampai jumpa kembali guys